Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Rekan-rekan Agib Gopil Dimana pengen kalian berada Ya pada kesempatan kali ini Saya mau berbagi lagi nih Berbagi tips mengenai meloloh Cara meloloh burung mprit Kalau kemarin sebelumnya Yaitu saya memberikan tips Cara meloloh burung mprit dengan beras ya Kalau sekarang saya mau Memberikan berbagi ya Berbagi informasinya mengenai cara meloloh Dengan bubur bayi Tapi tidak murni dengan bubur bayi ya Saya tetap saya tambahin Sama beras juga Peralatan yang Harus kita persiapkan adalah Spad, ini untuk Melolohnya ya Selanjutnya ini saya Pakai apa ya, tutup galon ya Tutup galon Satu buat bubur, satu buat beras Dan juga ini sendoknya Ala-ala ya Saya sendoknya pakai sedotan Iya Bikinnya seperti ini Jadi runcing Kayak gini ya Nah, kayak gitu Selanjutnya kita harus siapkan bubur bayinya Ini tanpa iklan ya Tanpa endorse Dan selanjutnya yang harus kita siapkan beras Seperti apa kita ngolahnya Check it out Kita lihat yuk Nah, mengenai untuk campuran air Harus air panas ya Harus air panas Jangan air dingin Soalnya Butuh kehangatan juga Di tepohoknya Nah, kasih air panas secukupnya Ini untuk bubur Dan ini untuk beras Beras juga sama ya Harus dicampur sama air panas Begitu guys Oke, kita bawa sana Lalu diaduk hingga merata ya Hingga merata Sebenarnya nggak harus pakai Spad juga bisa ya Nanti saya kasih contohnya Setelah udah merata Kita siapkan spadnya Kita mau masukkan bubur bayi ke spadnya Cukup praktis ya Nggak harus pakai sendok Langsung dituang juga nggak apa-apa Bebas Secukupnya aja guys Cukup ya Segini cukup Jangan banyak-banyak Soalnya saya Mau pakai ini juga Mau pakai Sendok juga Jadi nggak full pakai Nah Supaya hilang udaranya Kita buang udaranya Ya Nah Setelah keluar dikit Buang ya Oke Ini udah siap Bubur bayi udah siap Tinggal burungnya Kita siapin burungnya Oke guys Jangan kemana-mana Ya ini burungnya Nah udah lapar ya Udah lapar Kita langsung kasih Kalau pakai spad Caranya seperti ini ya guys Caranya seperti kalau pakai spad Jangan langsung Dibikin kenyang Jangan Nah Kayak gitu cukup Jadi jangan langsung Dibikin kenyang Temboknya ya Atau Bisa ditambah Dengan beras Kayak gini guys Gitu ya Mungkin kurang kelihatan ya Saya ambil satu deh Lebih bagus sih Sambil dipegang Burungnya Seperti ini ya Mana Nih Kayak gini ya Ini saya pakai beras Pakai beras Jangan sepenuhnya pakai itu Pakai bubur Oh Lahap Bisa dicampur dengan Bubur bayi Nah Sangat lahap guys Jadi diseling ya Diseling Beras Terus bubur bayi Beras Bubur bayi Kayak gitu Jadi nanti kotorannya Nggak becek Kalau ada berasnya Kalau dipakai beras Itu kotorannya padat Kalau Dikasih bubur bayi Kadang kotorannya Becek Nah Langsung gede Temboknya Ini Berusia Dua minggu ya Usia dua minggu Kemarin Bulunya Belum Belum Numbuh Kemarin Masih merah Saya lupa Nggak rilis Kemarin videonya Ini masih Mangat Lagi Kayak gitu ya Guys ya Nah Udah gede Selanjutnya Yang satu lagi Nih Dia udah kenyang Jangan dikasih Full Bubur bayi Kalau saya sih Begitu Supaya kotorannya Nggak becek Udah gitu Perkembangannya Juga Lebih cepat Kalau Kalau hanya dikasih bubur bayi Lambat Perkembangannya Gitu Saya kasih beras Kasih beras Yang dicampur Dengan air hangat Supaya tombowoknya Juga hangat Nih Berung Perit haji Berung Perit haji Kebetulan Di sarangnya Cuma ada dua ekor Ini sudah dipastikan Sepasang Kayak gitu Jangan lupa Siulannya Supaya dia Terbiasa dengan Suara panggilan Setelah dua sendok Kasih lagi bubur Lahap sekali Oke Demikian rekan-rekan Mudah-mudahan Video kali ini Bermanfaat Bagi rekan-rekan Yang baru Mau meloloh Burung Perit Ya siapa tahu Di depan rumahnya Ada Burung Perit Yang jatuh Dari pohon ya Dari sarangnya Karena ketup angin Atau karena Apa gitu ya Jadi bisa Ditolongin Ya maksudnya gitu ya Dirilis ya Ditolongin Supaya Hidup burungnya Soalnya Kalau sudah jatuh ke jalan Itu Kalau tidak ditolongin Kadang sama Sama predator Kadang sama kucing Kadang sama ayam Jadi harus kita tolongin Ya Mantep banget Ini memperit haji Kelihatan dari Mulutnya Itu kuning Kuning ya Kalau memperit Memperit jawa itu Dia putih Lapa banget Masih lapar Ternyata Masih lapar guys Sudah Sudah kenyang Oke mungkin Dicukupkan sekian Rekan-rekan Video kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi para pecinta Hewan Terutama burung ya Mudah-mudahan Bermanfaat Oke sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax